Sesosok mayat terbungkus plastik ditemukan warga di tengah hutan di Kabupaten Gerobokan. Mayat wanita tersebut diduga korban tindak pembunuhan karena seluruh tubuh dalam kondisi terikat tali. Warga desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobokan, Gempar, salah seorang warganya menemukan sesosok mayat wanita di tengah hutan. Saat ditemukan, mayat wanita terbungkus plastik hitam dengan kondisi mengenaskan serta tidak mengenakan busana sama sekali. Seluruh tubuhnya juga dalam keadaan terikat dan diduga kuat mayat wanita ini merupakan korban pembunuhan. Diduga juga lokasi pembunuhan berada di tempat lain dan untuk menghilangkan jejak, mayat kemudian dibuang di tengah hutan ini. Seorang pedagang es kelapa muda yang kerap mangkal di sekitar lokasi penemuan baru mengetahui penemuan mayat setelah polisi datang. Mayatnya gimana? Masih terbungkus plastik hitam. Tapi tidak tahu itu mayat atau bukan kan enggak ada yang tahu. Terus gimana dilakukan? Setelah ada petugas-petugas tadi kan terbukti mayat seorang perempuan. Petugas kepolisian merasa kesulitan melakukan identifikasi karena tubuh korban mulai rusak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Di samping itu, petugas juga tidak menemukan kartu identitas korban, namun diperkirakan korban berumur sekitar 30 tahun. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwadadi Grobokan untuk keperluan otopsi. Dari Grobokan, Rustama Nusantara, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.